Umar kan pernah ngusir orang yang berpikir terus di masjid tidak kerja Bidang kemanfaatan itu kan banyak sekali Tidak harus jadi ahli nuklir, tidak harus jadi PNS Jadi tukang parkir pun sebenarnya tidak kemanfaat ya kan? Ya, masya Allah Ya, baik Selama ini kan saya perhatiin ini Aktivitas Alhamdulillah baik online to open Ini kelihatannya dengan kesibukan di brain yang mungkin jam risetnya juga panjang Tapi antem masih sempat-sempat juga nih buka kajian-kajian ilmiah Dengan teman-teman yang belajar ilmu agama gitu ya Ini bagaimana sih antem menyambungkan ini dua sisi ini Seperti kan orang mungkin dari sudah ini orang benar-benar fokus ke duniawian Tapi bisa seimbang juga maksudnya memberikan kontribusi keislamannya Apa ya yang bikin Natun seperti itu gitu? Ya Ya kembali Alhamdulillah pertama itu ada sepuji Allah Puji hidayah dari Allah SWT Prinsipnya sebenarnya Bagaimana kita semangat untuk memberi manfaat Dan semangat untuk secara umum ya Membawa bekal nanti di hari akhirat lah dan semangat ini Dan tentu kalaupun dan ini yang juga kita pelajari di pengajian-pengajian dari para ulama kita Dari guru kita Kita diajarkan bahkan dalam hadisnya dan hadis ini saya tulis juga di Di skripsi sarjana saya di KITB Jadi orang yang cerdas itu yang beramal setelah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang setelah mati Nah ini tentu tidak berarti orang itu diam di masjid Bahkan Umar kan pernah ngusir orang yang berpikir terus di masjid tidak kerja Nah Pengejauan tahannya justru semangat itu lahir dengan berkarya tadi Tetapi tidak lupa juga dengan ketertarikan dengan ilmu-ilmu syari'i Ya tadi Alhamdulillah kita mulai kajian-kajian tadi sebenarnya cara saya Untuk tetap berhubungan erat dengan ilmu Islam secara keilmuan Karena kalau kita buka pengajian Biasanya ada unsur kepaksa Tetapi kepaksa yang baik Kepaksa untuk belajar untuk mengulang Karena kita harus mengulang buku-buku tersebut Yang membaca kembali buku tersebut Kita para ulama dan Alhamdulillah Masya Allah para ustaz kita Yang mengajarkan kita misalnya bagaimana cara baca bahasa Arab Buku-buku bahasa Arab Semoga jadi pahala buat beliau semua Kembali tadi Kajian-kajian itu penting karena itu sebagai cara untuk istiqomah Apa ya Ada hubungan dengan buku-buku keislaman Kalau pekerjaan kan juga sudah ada check and rechecknya sendiri Kalau tidak ngerjain tugas saya jelas bermasalah Nah ini sebenarnya pengajian ini cara untuk bikin kontrol Supaya rindah Tentu memang susah Apalagi ini kalau sedikit curhat Sejak amanah itu memang porsi yang pekerjaan jauh lebih kompleks Karena juga sebelumnya kan seorang peneliti itu lebih egocentris Apa yang bisa dia bikin sendiri Tapi yang kepala pusat riset ini tentu harus pikirkan juga orang lain Yang kesuksesan bersama Produk bersama bukan produk sendiri Itu agak keteteran Yang sisi satu Tetapi prinsip tadi Jangan sampai lepas Karena itu check and recheck Cara untuk jaga hubungannya tadi Jadi poinnya itu Kita bisa mengelihara imbu itu dengan mengajarkan ya Ya betul-betul Sebenarnya dengan kita mengajar satu jam Itu kita terpaksa buka buku Setidaknya kurang lebih satu jam lagi Kecuali tema-tema yang sering ya Mungkin lebih mudah Tapi umumnya kalau tema baru ya Itu tadi kita lebih banyak belajar Mungkin saya sendiri yang lebih banyak belajar Dari ngajarin tema satu jam itu lebih banyak belajar Itu ketertarikan antum di dua bidang ini Emang ada tujuannya gak sih antum Dua bidang ini dijalani Mungkin orang capek Apa punya ide-ide visioner yang antum dipikirkan sampai dua bidang di gelut ini Sebenarnya dua banyak inspirasi tadi Inspirasi kemanfaatan Dan kata kunci di dalam istilah dunia Islam itu nutqin ya Kesungguhan tetap untuk berkarya yang terbaik di bidang kita Tapi Alhamdulillah Allah SWT membukakan saya untuk cinta di dua ilmu tadi Ilmu Islam itu Alhamdulillah mutola Istilahnya membaca buku-buku klasik dan mengenal para ulama Itu sebuah akan melahirkan kecintaan kepada ilmu mereka Dan mereka pun jadi inspirasi Contoh disini dua ulama besar di dua bidang Yang mungkin tadi ada semangat ada juga role model lah ya Imam Nawawi misalnya Kalau kita perhatikan dengan karya-karyanya itu juga luar biasa Dalam ilmunya di keumuman Islam boleh dibilang pol lah ya Sampai tentu Nabi Gita Rasulullah tidak kita bahas Tentu itu sudah di atas lagi bahas sahabat para ulama semuanya Contoh kita yang agak dekat Imam Nawawi Rahimahullah luar biasa Sedangkan dari sisi lain itu ada juga ulama Islam Saya silakan ulama lah ya atau cenderkiawan Al-Khawarizmi Ini dua orang yang mungkin bayangannya Yang satu memimpin sebuah lembaga ilmu hadith Yang satu memimpin darul hikmah Yang memimpin lembaga untuk memberi kemanfaatan bagi umat saat itu Jadi dua ini yang menjadi role model umum ya Tadi saya sebutkan B.J. Habibu tentu role model kita semua Al-Alhamdulillah Indonesia Tapi role model ulama cendekiawan Islam Imam Nawawi dan juga Al-Khawarizmi Kalau pada ngiklan sedikit nih Kang Taufik Terpikir juga dengan dua nama itu Sepertinya menarik menyiapkan generasi muslim dengan dua backgroundnya Jadi background Islam dan juga background dunia umum Dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah ya Problem solving dengan basic problem Di dua ulama tadi Nawawi dan Khawarizmi Kita terpikir bikin sekolah Nawarizmi Imam Nawawi dan Khawarizmi Jadi untuk membekali mereka Mereka nanti akan fokus kemana Tentu kita serahkan ke mereka Tugas kita memotivasi aja Karena bidang kemanfaatan itu banyak sekali Tidak harus jadi ahli nuklir Tidak harus jadi PNS Jadi tukang parkir pun sebenarnya banyak manfaat ya Masya Allah ya Itu mungkin terima kasih yang nyinggung tukang parkir Karena game kita Permainan yang kita mainkan ini sebenarnya permainan untuk bisa memberi kemanfaatan Jadi dan constraintnya kendalanya adalah berdasarkan peluang yang Allah berikan Jadi ranking sepuluhnya itu dinilai dari peluang yang Allah berikan Saudara kita misalnya yang diamanahi untuk menjadi kerana-kerana tadi tukang parkir Maka tentu dia tidak akan dibebani sesuatu yang kepada orang yang dibuka kesempatan untuk lebih besar Jadi presiden misalnya atau jadi menteri Karena kesempatan lebih besar bukan kebaikan Tapi semua dinilai dari kesempatan yang Allah berikan tadi Nah ini menarik nih Maaf Fadis ya Menarik Karena terkait dengan remaja ya Remaja atau orang yang sedang mencari jalan Kadang mereka bingung nih Saya mau jadi apa Kesempatan gak ada Karena yang dipikirkan kesempatan itu harus peluang yang sekolah tinggi Tapi kadang-kadang mengekirkan bahwa ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita bermanfaat di situ ya Tapi itu mungkin tetap perlu ketajaman orang membaca kesempatan itu ya Ya betul ketajaman Dan disitu juga perlunya tadi kita sebut Islam Robby ya Robby atau pembimbing atau tutor Yang bisa mengarahkan tidak memaksa hanya mengarahkan menginspirasi Biar karena pada dasarnya semua manusia itu kan cerdas sebenarnya Dan semua akan mengejar kepada kebaikan Dan kalau dia sudah punya target Wah dia bisa all out tuh Mungkin 120% ya Sudah menemukan kesempatan Terus bisa terbamfaat di situ ya Kalau dia ketemu kepada itunya Dan ada kesempatannya Jadi memang kata kuncinya tadi Mulai dari apa yang kita miliki Start dari apa yang kita miliki Kita itu bukan harus kita ya Tadi seperti oh ternyata ada Robby Zaki Dari orang-orang sekitar kita Coba lihat Jangan ada tetangga kita yang bisa memberikan bantuan kepada kita Teman kita, sesuatu kita Bisa memiliki apa yang kita miliki Atau bisa meneruskan yang orang pernah buat mungkin ya Tentu Nah, menariknya tadi Aduh bilang tentang sekolah itu ya Deng Nawariz Nah, misalnya tentang konsepnya nih Kita sedang maksudkan Iya Sebenarnya kan Tadi kita tertarikan kepada dua khazanah ilmu Khazanah ilmu Islam Maka kita kenal ulama-ulama yang luar biasa Dari sejarah Islam Sebenarnya kita juga kenal ulama-ulama teknologi Dan sejarah Islam pun kaya dengan ulama-ulama itu Kalau kita mau sandingkan Maka kita ketemu dua dunia yang Kita perlu siapkan generasi muda Untuk siap bermain di dua bidang itu Dan kebanyakan ulama sebenarnya juga multi-talent ya dulu ya Mereka punya talenta yang luar biasa untuk bermain itu Jadi kita siapkan misalnya ilmu-ilmu yang Anak muda itu punya pengenalan Qurannya Ilmu-ilmu dasar ya Untuk mereka suatu saat melejit di bidang itu Tapi juga dibalangi ilmu-ilmu dasar ya Seperti misalnya matematika, fisika Itu kan sebenarnya melatih orang untuk memahami secara sistematis ya Suatu hal Memecahkan masalah secara sistematis Nah dengan itu harapannya mereka siap untuk terjun Sebenarnya belum terjun Karena namanya SMA Ini bencana tinggal SMA SMA kan ya kita tidak berharap mereka berkarya saat ini Tapi bagaimana mereka terus menaiki tapak ilmu Apakah khazanah Imam Nawawi atau khazanahnya Khawarizmi misalnya Dan apalagi sekarang pun lagi tren koding-kodingan lah ya Mungkin bisa terakan nih khazanah Nawawi dan Khawarizmi itu apa bedanya? Mungkin ada pembedaan yang belum paham Ya kembali Imam Nawawi kan dikenal sebagai ulama yang memudahkan syariat kepada umat Bagaimana beliau syariat yang complicated ini harus oleh orang berilmu Diramu kemudian disampaikan kepada umat Nah Khawarizmi berbeda lagi Dia teknologis ya Ilmu apa hukum Allah s.a.w Sebenarnya sama hukum Allah s.a.w Hanya ini hukum syariat Ini hukum yang bukan hukum syariat lah ya Istilah kita sunnatullah ya Dan sains yang melahirkan kemudian teknologi Ini diramu memberi kemanfaatan Ketemu lagi ke kata kemanfaatan Bagaimana memperoleh kemanfaatan dengan dua cara yang berbeda Kalau Imam Nawawi misalnya memudahkan umat dengan memahami prinsip-prinsip syariat kita dengan karya-karyanya Sehingga umat yang gak belajar apa-apa bisa ngerti syariat Khawarizmi sebaliknya ya Bisa memahami umat bagaimana memanfaatkan sains dan teknologi menjadi kemanfaatan Sehingga kita mungkin bisa tayang misalnya kalau tayang di YouTube bisa tayang di YouTube Karena ada orang-orang yang mewarisi ilmu dari khawarizmi Jadi ini dua khasana yang umat Islam tampaknya perlu berusaha untuk melahirkan generasi hebat lagi Di dua bidang itu Yang seharusnya berkolaborasi Masya Allah luar biasa ya Ini banyak sekali yang kita bisa dapatkan ya Percakapan ini ya Bagaimana orang bisa kuat dalam dua bidang itu Dan menghadapi permasaan ke depan Solutif ya Luar biasa Terima kasih telah menonton!